hai 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 oke untuk selanjutnya Hai mancari kita adalah tentang satu kolom dua balok ya Hai jadi kalau ini sudah saya siapkan ya ini jadi Anda bisa membuat seperti ini ini untuk membuatnya sementara kita tidak fokus ke ukuran dulu ya jadi kita fokusnya yang di materi ini jadi ini adalah adalah sebuah garis menerus disini ada garis terputus ini ada lagi jadi tujuannya saya akan memasang kolom kolom di sini misalnya saya pasang posisi seperti ini kemudian insert by lane jadi kita klik disini kemudian enter kemudian kita close berikutnya misalnya kalau ini asumsinya ini kita hapus ya Kenapa kita hapus kita cek lagi di sini asumsinya adalah kolom jadi ini kita masukkan kemudian berikutnya asumsi kita berikutnya adalah balok baloknya kita putar 0 kita klik lalu kita klik lalu kalau sudah kita akan lakukan view zoom window disini zoom window seperti ini kemudian disini kemudian disini kita akan masukkan sambungan dengan connection auto-connection kemudian kita ambil tim kolom web double side tadi kita memasukkan satu dua kolom kemudian baloknya ini balok pertama asumsinya ada boleh yang ini boleh yang ini terserah sama saja kita klik kemudian balok yang kedua ini kita klik apabila hal tersebut dianggap benar ya oleh auto-get dari artinya gambar garisnya dan penempatannya kolom dan balok itu dianggap benar oleh auto-get itu secara otomatis ini akan muncul bed type nya ini juga akan muncul kemudian disini juga akan muncul semuanya akan muncul ya Nah kalau kita misalnya setuju itu kita tinggal melakukan oke nya kemudian disini apabila nanti kurang besar itu anda rubah nantinya yang harus anda lakukan di sini itu untuk menguji pengalaman ya untuk supaya anda mempunyai banyak pengalaman jadi disini itu seperti ini simetri berarti kanan kiri nah ini nah kalau ini tadi kalau ini kita ginikan tadi anda harus melakukan edit ya kalau ini kenapa kanan dan kiri juga tidak sama tapi kalau kita klik disini yang sebelah sini itu anda tidak perlu pusing lagi karena apa yang anda masukkan disini yaitu kanannya sudah sama itu maksudnya jadi simetri terjadi sama jadi kanan kiri tinggal misalnya atas bawah itu oleh auto-get dianggap sama jadi seperti di mirror fit type ini misalnya kita masukkan 0.2 atau 0.2 atau 0.2 atau 0.5 ya jadi nanti agak renggang gitu ini ramai kemudian volt misalnya kita oke dulu kita oke kita lihat dulu nah seperti ini lalu anda putar view zoom undo atau anda langsung pre-orbitnya ini ini kita lihat jadi masuk akal atau tidak lalu baru setelah masuk akal nah anda bisa melakukan ukurasi yang salah yang mana jadi ini sambungannya masuk akal jadi secara logik dia masuk akal kesalahannya ini disini karena tidak mungkin ya ada orang bisa melakukan pemasangan muruk baut itu nempel seperti ini karena nanti untuk mengeraskan bautnya lekatan nah ini nanti bisa dilakukan modifikasi terhadap struktur rancang bangun yang kita buat tadi ya itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan tentang auto connection satu ini tentunya di dalam hal ini anda juga mencoba dengan pelatihan yang sama saya selamat mencoba dulu selamat menikmati